Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku Halo, ini rame aku, ini gue Uriani Kalian bisa bantuan aku hari Jadi ini video pertama aku Aku mau review produk Sama Shopee How Mungkin bisa kasih rekomendasi ke kalian Buat yang lagi cari produk gitu Buat informasi juga Berat badan aku itu 85 kg Dan tinggi aku 159 cm Gitu ya guys Mungkin yang kalian ukurannya sama Kayak aku bisa banget di video ini Biar jadi rekomendasikan Yang pertama Aku ada beli dua kemeja guys Jadi tuh aku tuh ada celana Bulat bisket gitu kan Warnanya ungu Jadi aku tuh mau cari atasan Yang biar selanjutnya sama dia gitu Aku mau cari awan tuh Mau cari kemeja putih Gimana kayak terlalu pasaran Yang terlalu biasa gitu Jadi aku akhirnya cari-cari Ketemu kemeja Warna patah kotak Putih sama ungu Dan juga kemeja fuchsia gitu Kalian tau warna fuchsia gak sih guys Kayak aku tuh kalau liat di scroll-scroll Socialite gitu TikTok, Instagram, atau bahkan Youtube tuh Suka banget liat yang orang Lagi pakai baju Ataupun celana warna fuchsia Jadi aku sendiri tuh kayak tertarik Dan teracu ini untuk beli Dan akhirnya aku beli guys Kita yang pertama dulu ya Kita kemeja kotak-kotak dulu Kemeja kotak-kotaknya kayak gini Taraaa Super gede banget Bahannya crinkle airflow premium Kalian tau sendiri kan bahan crinkle tuh kayak gimana Bahan crinkle tuh bahannya terkenal Gak gampang lecek Jadi bisa aku kasih liat juga ya Sebentar Terang Nih Bahan crinkle itu terkenal sama Gak gampang leceknya dia Mungkin buat kalian yang anak pos Atau anak kuliahan gitu Atau yang di rumahnya malah setrika Bisa malah katanya Ini gak usah setrika Juga masih bakalan bagus banget gitu Ini kali ya harus jaga puluh dua Panjang depannya enam puluh sembilan Dan panjang belakangnya itu Delapan puluh dua Aku cari yang sengaja yang panjang Biar nutupin bagian belakang sama depan aku gitu Karena kurang nyaman aja kalau keliatan Jadi aku beli yang ini agak panjang gitu Dan ini ada kancingnya guys Di tangannya Di ini Ini cuma tujuh puluh delapan ribu Ini worth it banget buat dibeli sih Buat kalian anak kuliahan Mungkin atau yang kerja juga Orang kantoran ini bagus banget Yang kedua Itu ada gemeja fuchsia Kayak yang aku bilang Aku lagi pengen banget punya Sesuatu yang warnanya fuchsia Dan jatuh di gemeja ini Kalian bisa liat Seguin jadinya apa warnanya guys Semoga di kulit aku masuk ya Mudah-mudahan ya guys Amin Kalau yang ini bahannya beda ya Sama yang kemeja tadi Yang kemeja tadi kan keringkel eye flow Kalau yang ini Bahan premium kalian bisa bahkan bisa liat Kualitas bahannya Lalu terliat berbeda ya Sama yang kemeja tadi Ini Kalau yang kemeja ini Dia udah bahkan baru kayak gini aja Udah keliatan kelecek tuh guys Lihat ini Udah keliatan lecekan Kalau yang ini juga enggak guys Bahkan masih keliatan bagus tuh Yang ini udah keliatan kecil Yang paling tadi Yang ini 119 Tapi juga gede Ini tuh gede tuh Gede kan Ukurannya ini gede Yang ada 18 LD-nya Dan panjangnya juga Lebih panjang yang tadi Yang ini panjangnya Yang belakang depannya Belakangnya 77 cm Dan harganya juga lebih murah guys Ini cuma 66 ribu Bayangin 66 ribu gitu Tapi kalau kelebihan rayon Setahu aku rayon itu Bahannya adem Dan juga jatuh Bahannya rayon Aku ada beli mancet sama lenjin guys Ini dia Ini mancetnya Aku beli mancet ini tuh Karena aku punya mancet Tapi emang Rata-rata mancet aku itu Warnanya Hitam Coklat tua Ataupun navy gitu Dan semuanya warna gelap Kayak aku enggak punya sama sekali Mancet yang warnanya putih gitu Padahal kan Putih itu warna basic Yang harus kita punya Karena Masuk di semua tone color warna gitu kan Jadi aku beli Ini dia Yang gede guys Ini tuh LD-nya Sebentar LD-nya tuh 90 sampai 120 Kalian bisa liat Aku tarik ya Dia bahkan melar guys Ini LD-nya 90 sampai 30 Bahannya Sepantik ya Jadi ini super elastis Super elastis Ya super elastis Harganya cuma 25 ribu guys Buat kalian yang suka Kayak bingung Salah tuh biasanya Aku lihat di Shopee ya Harga-harga mancet-mancet yang gede Itu nantar-nantar Rata-rata di bawang ke atas Dan ini cuma 25 ribu Ya mungkin minusnya Emang agar ngerampang Cuma namanya mancet Itu kan gak mungkin Dipakai di luar pakaiannya guys Pasti dipakai Di dalam pakaiannya gitu Untuk yang lezing-nya sendiri Dia ini super jumbo Beda kalau yang tadi jumbo Yang ini super jumbo Ini lingkar pinggannya Dari 87 sampai 120 Ini ya Ini normalnya Segini yang ketarik ya Nih Tiba-tiba bisa sampe Elastis segitunya Untuk pahanya sendiri Mungkin terlihat kecil 55 Tapi ini juga worth it Ini gede guys Ini gede tuh Pahanya segini guys Bisa aku tarik guys Tuh Dia worth it Pahanya sama Spandek jersey Tapi ini gede Tuh Balik lagi Namanya Biasanya Real legend Itu kan Dudu-juduhannya Yang ukurannya gede Biasanya Tulisannya ukurannya gede Biasanya itu gak gede Ternyata Ini gede guys Tuh Elastis Super elastis Ini biasanya Mungkin nanti Nanti akan aku pakai Buat jadi Dalaman-dalam gamis Atau mungkin Pokoknya ini Pasti yang gak akan aku pakai Di luar yang kelihatan Gitu Gak pasti ini akan aku pakai Buat dalaman sesuatu Jadi itu aku dulu tinggal di Semarang Dan aku tuh gak pernah Beli produk online Jadi aku kalau beli apa-apa Terus selalu ke tokonya langsung Karena kebetulan Di deket rumah aku Toko hijab itu deket Jadi kayak jalan kaki itu Udah sampai gitu Jadi gak terlalu jauh Jadi aku beli kerudung ini pun Ini tuh dari Semarang Bahkan dari aku SMA Kelas 1 Ini aku beli di Semarang Jadi aku beli kerudung selalu di Semarang Cuma namanya kerudung-kerudung di toko Kerudung itu kan gak pernah ada Nama bahannya Karena aku juga gak pernah nanya Karena dulu aku mikirnya kayak Semua kerudung pasti bahannya sama Gak mungkin beda gitu kan Jadi aku beli-beli aja gitu Akhirnya terus sampai sekarang Itu baru kepikiran Ini bahan kerudungnya apa gitu Karena ternyata Aku cobain beberapa kerudung Sebi-empat yang ada di pasaran Yang di online shop Itu kurang nyaman di aku Salah satunya adalah Bella Square gitu Bella Square sendiri Kalau menurut aku Kurang nyaman di aku Dibuat aku ya Karena bahannya tipis guys Jadi dia kayak keliatan gitu Rambut diri dan aku Kurang suka Dan aku anak itu Super duper gampang keringetan Dan kalau kalian ingat Pasti bakal ngeplak pulau disini Aku mau cari produk yang lain Yang bahan yang lain gitu Dan aku ketemu Aku searching-searching kan Kira-kira bahan yang sesuai Sama kerudung ini itu apa Ini kebetulan rawis ya guys Terus aku ketemu dua bahan Kepikiran dalam pemikiran aku Dan sesuai sama google gitu Ada bahan koal Sama bahan kartun Kita ke bahan yang kartun dulu ya Yang bahan yang kartun Dia kayak ini Aku emang secara-sara Cari yang rawis Karena kepikiran aku kan Kayak kerudung aku rawis mungkin Kalau aku cari yang kartun Mungkin akan mirip gitu Ini dia Rawisnya kayak gini Ganis Ada rawisnya Ini tuh harganya Rp20.000 Murah kan Rp20.000 Nah ini ukurannya Rp110.000 x Rp110.000 Aku ambil di warna milo Ini kartun rawis saudia gitu Namanya dia Kartun rawis saudia Ada rawisnya Terus juga dia Klaimnya tuh halus Tegak gitu Dan tekinya rawis Tapi yang rawis oke Ini bahannya halus Bahannya halus Dan tegaknya aku belum coba ya Nanti mungkin akan aku try on Jungkil Biar kalian bisa liat gitu Terus yang kedua itu ada Hidup segi Dekat voal gitu Yang salah satu pilihan lainnya gitu Rp20.000 Rp27.000 Ini voal Nih Kalau ini tepinya dijahit ya guys Jadi gak Gak rapi sekian tadi Ini voal bahannya Ini ukurannya juga sama Rp110.000 x Rp110.000 Yang ini warna mud Gitu Dia klaimnya Beatable Beatable dari Beara Square Gak laptop dan juga lembut Dan gak nerawang Tapi untuk gak nerawangnya Kayaknya aku kurang setuju Karena ini lumayan nerawang Entah karena mungkin karena ini terang ya Mungkin juga kalau warna yang Lipton yang lebih gelap Dia akan gak keliatan nerawang Tapi berikut aku ini cukup nerawang Untuk keleturnya aku gak tau Nanti mungkin akan aku try out juga Bareng sama yang kartun tadi Biar kalian bisa liat Untuk lembutnya Menurut aku Masih lembutan yang ini Masih lembutan yang kartun Kalau yang ini rasanya kayak Masih ada Apa sih Bahasanya itu Tuh Gak terlalu lembut Gak selembut yang kartun tadi Pokoknya ini Gak terlalu lembut Gak selembut si kartun tadi Kalau menurut aku Tapi kalau dari galetanya Kita gak tau ya Nanti kita buktiin antaranya Sama yang ini Galet-galet yang mana Tapi kalau dari Pemandangan aku Pemandangan aku Kalau dari yang aku lihat Kayaknya yang mendekati produk aku Yang ini Jadi mungkin aja Aku beli lagi itu Yang repurchase Itu yang ini Tapi kalau ini Nanti bagus Mungkin bisa Kita lanjut Kaos kaki Iya Aku tuh beli kaos kaki Kalian beli kaos kaki Sih kan Kaos kaki itu Bukan hal yang biasa Jadi aku tuh beli kaos kaki Karena aku tuh Anaknya tuh suka nikah Jadi aku tuh gampang Kotor gitu Kenapa aku beli kaos kaki Karena kaki aku gampang kotor Makanya aku beli kaos kaki gitu Dan aku beli warna nude Biar gak terlalu mencolok aja Karena kalau itu Rumah tuh putih kan terlalu mencolok Dan aku juga udah ada banyak Itu kaos kaki yang sama putih Aku beli ini Karena juga nanti mungkin Kedepannya kalau aku mau pakai Sendal warna putih Biar gak nyeplak kaki gitu loh guys Kalian pernah gak sih pakai sendal Lu sepaki Kalian nyeplak Jadi sebenarnya Jelek banget ya Mungkin aku beli ini Ini cuma Di Rp13.000 Dan ini tebel lah guys Super tebel Mungkin kalau mau lihat Terlalu lebih deket Super tebel Kayak gitu Buat yang kaos kaki Mungkin kalian nanti mau beli Benar banget lihat link di bawah Semua perutnya Nanti aku cantum di link di bawah Jadi kalian bisa menunjuk Sling bag Jadi ceritanya Sling bag ini Sebentar guys Ini Sling bag Jadi ceritanya ini Aku beli ini tuh Tanggal 26 Tanggal 26 Tanggal 26 Juni kan gak bisa aku beli Terus tuh ternyata Pas aku udah bayar Itu tuh ternyata Dia pre-order Dan sampai di rumah aku tuh Tanggal 3 Juli Lumayan lama ya Bahannya kampas Dan emang aku lagi Pengen cari tas warna putih Karena emang gak punya warna putih Bagi lagi saya itu Mencinta warna hitam Bukan pencinta sebenarnya Saya lebih kebingung Kalau gak warna hitam tuh Mau mix and matchin Pake baju tuh warna apa tuh Bingung Jadi emang baju aku Rata-rata warna hitam Kudung itu Semuanya hitam Dan ini Aku mencoba peruntungan Mencari tas warna putih Gitu Dan emang rata-rata tas Itu kan Kalau di Shopee tuh Cukup merahal Untuk yang bahannya tebal Dan bagus Secara rata-rata Pasti 50-100 ribu ke atas Dan berarti aku Tidak sesuai pada saat itu Jadi aku tidak mencari itu Dan aku menemukan tas ini Ini cuma 48 ribu guys Dan ukurannya 20 x 5 x 20 Muat HP Bahannya kampas Tebal Sling bag Ada talinya Dan ada perutuk Kanci magnetnya Super worth it Ternyata Sini Seperti ini Ini tuh tas terut guys Jadi ini bisa ditarik Sementara ketang Gini gitu Terus dibuka lagi Ini untuk detail kancingnya Dia ada kancing magnetnya Gitu di dalamnya Nah kayak gini Dan dia ada puringnya nih Gak ada lapisannya Ini tebal loh guys Sekarang bahkan bisa ngerin Bahannya tuh kayak lebih dari satu Lapisan gitu Kalau menurut aku Di luarnya emang kanvas Dan ini tebal guys Kan bisa liatnya ini tuh tebal Tebal Bahannya tebal Bahannya tebal banget Ini ada talinya juga Bahkan talinya pun Super worth it banget tuh Kalian bahkan kalau beli tas biasa Kan kalau talinya gitu Berarti talinya tipis kan Talinya lumayan tebal Ternyata Talinya lumayan tebal Super worth it banget Ternyata juga disini Ini ada pegangannya Jadi bisa kalian bawa kayak gini Atau mau kalian selesai Bikin juga bisa Ini nanti aku sambil aku try Biar kalian tau Sambil aku isi juga Nanti kira-kira ini Kalian mau tak apa aja Orangnya cantik Putihnya tuh Putih-putih cantik gitu lah Ini kayaknya bakal bagus banget Dipakain sama baju Apapun gitu kayaknya Kalian mungkin kalau yang pengen beli Boleh banget dibeli Ini cuma 48 ribu Hey! Hey! Lanjut yang terakhir Aku beli ada sendal Ini sendal jelly guys Sendal jadi sendal karet gitu Ininya juga karet Jadi semuanya pure karet Cuman kelebihan dia sendiri Itu dia tebal Bisa kalian liat Dia tebal Dan dia umpuk Tuh Dia umpuk banget Dia umpuk Dia putih kayak gini Ini yang bisa dibuka ya Ini mati Gak bisa dibuka Tapi dia ada Kaitannya kayak gini Jadi kalian bisa sesuaiin tuh Ada beberapa lubang Kalian bisa sesuaiin Sesuai ukuran kaki kalian gitu Ini super worth it banget Menurut aku Ini cuma 38 ribu Yang ini cuma 38 ribu Dan ini Ada banyak warna gitu Ada hitam Hitam putih Hitam loka Salam sama ada marun gitu Cuman biasanya kekurangannya Kalo sendal karet sendiri itu Dia pasti bakalan cepet panas di kaki Jadi mungkin saran dari aku Kalian bisa pake kos kaki gitu Sebelum pake sendal ini Biar karet kalian gak kepanasan gitu Dan ini Ada cukup Bau yang cukup menget gitu Cuman kalo buat sendal Mungkin kalian Endus-endus gitu kan ya Jadi kayaknya gak masalah sih Kalo sendal yang cukup menget Ini dari video aku hari ini gitu aja Terima kasih udah mau temenin aku Review produk yang juga Shopee Haurin buat kalian Semoga nanti Semoga tadi video Produk-produk yang aku rekomendasiin Jadi rekomendasi menarik buat kalian Yang kurangnya plus size Kayak aku Boleh banget Silahkan dibeli gitu Karena kita senasib guys gitu Itu worth it banget Buat dibeli Aku gak bohong Karena emang nyatanya juga Ini lebih dari ekspektasi Yang aku bayangkan Karena produk-produknya cukup bagus gitu Buat kalian cukup bagus Dan satu lagi Murah gitu ya guys Kalo kalian mau cari video review yang murah Dan waktu itu Silahkan datang ke youtube aku ya guys Kedepannya aku akan upload Lebih sering lagi Rekomendasi-rekomendasi produk Jadi Boleh banget pantai youtube aku Ataupun instagram juga Tiktok aku Aku juga mau kasih informasi Buat kalian Aku tuh ada instagram Tiktok sama short Yang youtube short Mungkin kalian bisa lihat di youtube ya Tapi aku ada instagram sama tiktok Yang share-share Biasanya itu produk-produk rekomendasi gitu guys Jadi kalian mungkin bisa Kepoin kesana Sambil support aku juga Boleh bantu follow juga Nanti instagramnya aku cantum di bawah sini Sama tiktoknya Sama nanti mungkin akan aku masukin Kalian deskripsinya juga Di youtube ini gitu Aku juga mau kasih info penting Kalau aku lagi bagi-bagi giveaway Kulut jersey gitu Siapa yang pernah denger kulut jersey Kulut yang jatuhnya Yang aman banget Mungkin nanti aku kasih gambarnya disini Nanti akan aku kasih gambar kulut jersey Aku jadi lagi lagi giveaway gitu Buat kalian yang mau ikutan juga Nanti akan aku cantum Menurut deskripsinya di bawah sini Atau Boleh juga kalian samperin Atau kunjungin ke instagram Dan juga tiktok aku Nanti boleh banget Klik link di bio-nya Nanti akan ada informasi giveaway Keliatan banget disitu Terpampang nyata Kalian tinggal ikutin Syarat-syarat yang aduk Gampang banget Gak susah Kalian bisa dapetin Kulut jersey warna Abu-abu tua Atau permuka Super worth it banget Aku gak bohong bahannya tebal Kalo kalian gak percaya Kalian ikutan Dan kalo menang Silahkan cobain sendiri Bahannya super nyaman Jadi daripada kalian Buang-buang buat beli Mending kalian join giveaway aku Buat tepatin 2 kulut Menyenangkan Kulut 2 kulut menyenangkan 2 kulut super worth it ini gitu Mungkin dari aku Kayak gitu aja Buat videonya Terima kasih udah nonton Jangan lupa Support-nya buat subscribe Dan juga nyalain tombol notifikasi Boleh juga komen di bawah Mungkin kalo ada yang mau produk-produk Yang mau di review Atau kalian mau cari Mau cari produk apa Nanti mungkin aku bisa bantuin Sambil review juga Kita lanjutkan dari aku Terima kasih udah nonton Bye-bye Bye